Intro Dampak hujan lebat di wilayah kecamatan Cigombong, Kamis sore, tanggal 15 Desember 2022, menyebabkan pohon bambu tumbang yang berada di bahu jalan Kabupaten Kampung Gajut, Ciburayut tepatnya di RT 04 RW 08 sehingga akses jalan terputus, pasalnya pohon yang tumbang berukuran cukup besar, sehingga menutupi badan jalan, sedangkan jalan tersebut menghubungkan beberapa desa diantaranya desa Pasir Jaya, Ciburayut, Ciburuy dan Ciadeg. Warga bersama Pemdes Pasir Jaya dan pihak kecamatan, langsung mendatangi lokasi untuk membersihkan material pohon yang tumbang tersebut, agar dapat dilalui oleh para pengendara. Pohon tumbang dan tanah longsor menjadi musibah dengan volume yang cukup tinggi, dalam kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini. Untuk antisipasi, warga untuk lebih waspada, dan menghindari aktivitas di luar rumah jika cuaca hujan dan angin kencang. Untuk warga yang berdiri bangunan di depan, apa namanya, tebingan-tebingan agar berhati-hati dan selalu waspada, karena kondisi wilayah kita, kebanyakan nabil dan bertembing-tembing, dan kebunan hujan beras, cuaca tidak bagus, semuanya agar selalu waspada. Jalan-Jalan ini adalah Jalan Medi Kabupaten Pak. Alhamdulillah gitu Pak, kami selaku RT dan RW, antusias langsung mengeksekusi jalan tersebut, Pak. Bersama, bersama toko, bersama warga, semuanya. Harapan Pak RW, untuk wilayah apa Pak RW? Untuk wilayah, dan untuk wilayah yang berjalan, dari desa 3, dari desa 3. Alhamdulillah, hadis-hadis itu tidak ada, dari tempat-tempatnya, maka sama juga ada, Alhamdulillah, manusia itu yang cukup baik ya. Terus menurut ini, Pak. Terus menurut ini ada. Dalam cukup dua desa itu, hadir semua Pak ya? Hadir semua, dari lembaga setiap desa, terus dari Raffin, 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 Raffin. Terus menurut ini, Pak.